Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel edukasi religi Di video kali ini kita akan berbagi pengalaman Praktek merdeka belajar dengan menggunakan metode jigsaw Dan praktek atau simulasi Nah materi kita kali ini adalah Penyembelihan hewan sesuai syariat islam yaitu MAPL PAI kelas 9 Lalu bagaimana langkah-langkahnya atau rangkaian kegiatannya Yuk kita simak video berikut ini Langkah pertama kita jangan lupa untuk memberikan motivasi Di setiap pembelajaran Kemudian kita berikan pengantar beserta petunjuk Atau instruksi dari rangkaian pembelajaran yang akan kita lakukan Mulai awal hingga akhir Kemudian setelah itu kita bagi beberapa kelompok 4-5 orang per kelompok Jangan lupa dalam membuat kelompok Kita harus diusahakan merata Di dalam kemampuan menangkap atau memahami suatu materi Sehingga dalam satu kelompok Itu terdiri dari anak-anak yang tingkat pemahamannya berbeda-beda Sehingga nanti ketika ada pekerjaan kelompok Diskusi itu bisa berjalan dengan baik Nah di dalam kelompok ini kita berikan sub materi Atau materi yang berbeda-beda Namun materi tersebut jika digabungkan merupakan satu kesatuan materi Sehingga tiap kelompok ini fokus mempelajari materi tertentu Yang nanti akan dipresentasikan Langkah berikutnya Setelah kita membagi kelompok Maka kita berikan kesempatan kepada siswa kita Untuk berdiskusi Untuk berbagi tugas Dan mencari referensi dari berbagai sumber Entah itu dari buku Maupun browsing Menggunakan HP yang siswa miliki Jangan lupa juga mengarahkan setiap kelompok Untuk menyiapkan juru bicara Atau pemateri dalam kelompoknya Nah biasanya yang menjadi juru bicara Itu adalah anak atau siswa yang paling cepat Dalam memahami materi yang diberikan Langkah berikutnya Tugaskan siswa untuk berkreasi Menuangkan ide hasil diskusi dan literasinya Di kertas manila yang sudah kita siapkan Langkah berikutnya Yaitu berikan siswa waktu Sekitar 5 sampai 7 menit Untuk presentasi kepada kelompok lain Tentang materi yang sudah dipelajari Kemudian anggota kelompok yang tidak presentasi Diberi tugas untuk menyimak penjelasan Kelompok lain secara bergantian Nah intinya bisa berganti 3 sampai 4 kali Kemudian anggota yang berkeliling tadi Untuk membuat kesimpulan bersama Tentang materi yang dipelajari Di kelas pada hari itu Kemudian di hari berikutnya Setelah kita menyelesaikan materi atau teori Maka kita sempurnakan dengan praktek Di luar kelas yang menyenangkan Nah rateng ini juga bisa kita laksanakan Di luar jam pembelajaran Kemudian kita akhiri kegiatan ini Dengan makan bersama siswa Tentunya ini merupakan pengalaman belajar Yang menyenangkan bagi anak-anak kita Mungkin itu saja dari kami Terima kasih sudah menonton Selamat mencoba Mohon masukan dan sarannya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton